Nama gue Sandri, asal Bogor, profesi Marsal. Nama gue Andre, gue asal Jakarta, profesi gue akuntan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menjara di bandar udara Sultan Muhammad S.A.T.H.O.D.H.I. Anjir, masih pertanyaan. Gagak bilang-bilang dulu. Filosofi apa dari downhill ya? Gue menganggap kehidupan itu seperti bermain sepeda ya, terus bermain downhill. Supaya lo tetap seimbang, tidak jatuh, lo harus tetap berjalan gitu. Sama aja kayak lo lagi di hidup ini, kalo emang lo dapet masalah lo harus terus bangkit. Kalo enggak lo bakal terpuk terus dan bakal susah untuk balik lagi. Epic banget sih. Gue gak tau gue mau mimpi apa juga bisa sampai dari sana. Dan sebenernya misinya juga kan kita disini pengen nunjukin gitu loh. Kalo disini tuh untuk downhill, untuk mantan baik. Itu tuh cocok banget disini buat main. Pemandangannya luar biasa. Luar biasa keren. Berangkat pagi-pagi awal itu emang kita ngincar sunrise disana kan. Disana itu uniknya tuh bener-bener kebuka banget. Jadi sunrise-nya tuh bener-bener keliatan. Kalderanya pun juga jadi pemanis lah buat sunrise-nya itu. Kacau sih gak bakal lupa sih ngerti itu. Ya pertama kali naik gunung liat sunrise, baru ini wow banget. Ya sempet-sempet kayak gitu juga. Jadi kita pas naik, yang depan masih ada cahaya. Belakang masih liat ada cahaya. Pas tengah-tengah depan hilang cahaya. Belakang juga hilang. Udah duduk aja nunggu yang belakangnya nunggu jemputan. Wah gila. Gue ekspetasi gue, gue bikin tuh lebar kan. Kayak jauh lah dari pinggiran kaldera kawah. Pas gue liat kesana kemarin, wah adil. Udah tipis banget dari kalderanya. Terus yang lebih serem lagi tuh sebenernya tanahnya sih kayak bebatuan itu loh. Jadi kita kontrolnya agak susah buat rem segala macem. Pasti bakal slide lah. Gak bisa kekontrol dengan baik gitu. Itu yang lebih parahnya lagi. Anginnya disana, wah kacau. Kita dedekan banget. Parah banget kan gitu. Bener-bener apa ya, pengalaman banget. Tapi begitu kita naik sepeda, semuanya udah hilang rasa takutnya kita nikmatin banget. Terima kasih banget nih buat, ya khususnya buat porternya yang bawain kepedanya itu. Gila banget. Terima kasih banyak untuk semua-semuanya untuk Tambora. Gue juga terima kasih banget sih buat tim semua yang udah mendukung proyek ini. Tim-tim kameramen, Jenny, semua yang udah ada di tim ini gue salut banget sih. Maksudnya semua bisa jalan dengan lancar. Semua cuaca tiba-tiba bagus. Dari Tamboranya udah bikin gue gak bisa lupa. Plain banget. Gak ngerti lagi gue seneng ya. Parah. Sukses besar sih. Mudah-mudahan ya. Dari yang udah kita buat ini, ada hasilnya nanti. Maksudnya buat kedepannya gitu. Entah buat Tamboranya, entah buat olahraga ini. Angin. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Terima kasih.